Baiklah, kisah Abunawas kali ini berjudul Jurus judul Abunawas untuk terhindar dari amarah istrinya Bagaimanakah sejatnya? Mari kita simak cerita berikut ini Waktu itu, Abunawas memang mempunyai kebiasaan buruk Salah satunya, dia sangat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas Hal tersebut tentunya membuat istrinya sangat marah Karena dinilai sudah sangat kelewatan banget Sang istri merasa sangat cemburu dan berinisiatif membuat sebuah rencana Mengerjai Abunawas supaya dia kapok dengan hukuman tersebut Rencananya apa? Istrinya ternyata berencana mengerjai suaminya agar jerai Yaitu dengan cara dipukul pura-pura gak tau bahwa Bahwasanya yang mas merumah adalah seorang maling Jadi pada suatu malam yang sangat larut ketika Abunawas belum pulang juga ke rumah Nah, istrinya sudah menyiapkan sebuah siasat Dia menunggu Abunawas kapan-kapan dia akan pulang Kapan dia pulang ya Dia memegang sebetang tongkat yang sangat keras Dan berencana menjebak suaminya seperti yang sudah direncanakan di awal tadi Mengiranya sebagai pencuri Lalu memukulinya Hmm, sudah siap ini Waktu pun berlalu semakin larut semakin gelap Abunawas ternyata belum juga menampakkan batang hidungnya Sang istri yang sedari tadi merasa sangat mengantuk Tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara Yang berisik datang dari balik jendela rumahnya Suara apa itu? Seperti ada orang Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya Dia bersiap-siap Karena mengira bahwasannya itu adalah suaminya Yaitu Abunawas Ia pun langsung bergegas mendekati jendela tersebut Dan bersiap-siap untuk segera memukulnya Benar saja Pada saat itu keadaan rumah kebetulan gelap Karena istrinya sengaja mematikan semua lampu dan lentera yang ada Agar siasatnya berjalan dengan mulus Tanpa diketahui dan dicurigai Tiba-tiba dari jendela masuklah seorang laki-laki Yang berasal dari jendela itu Tanpa membuang kesempatan Istri Abunawas langsung dengan sigap dan siaga Melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut Berkali-kali tanpa hampun Dengan sekuatan naga Karena memang keadaan sedang gelap Ia dengan pedenya mengira bahwa itu adalah suaminya sendiri Ia terus memukul Terus memukul dengan membabi buta tanpa hampun Hingga orang tersebut jatuh tersungkur tak berdaya di lantai Dan memohon ampun Ujar orang tersebut dengan memelas Istri Abunawas pun sangat kaget Karena merasa asing dengan suara tersebut Itu bukanlah suara suaminya Ternyata orang tersebut Benar-benar bukan suaminya Hal itu diketahui setelah istrinya Menyalakan kembali lampu di rumahnya Jelas-jelas itu bukanlah suaminya Melihat hal tersebut Istri Abunawas Lalu kemudian berteriak sekuatan naga Tolong, tolong, tolong ada pencuri Tolong, tolong Akhirnya Warga-warga desa di sekitar rumah Abunawas Kaget dengan ceritan minta tolong dari istri Abunawas Seketika warga berhamburan keluar Dan mengerumuni rumah Abunawas Karena teriakan minta tolong dari istri Abunawas tersebut Karena teriakan istri tersebut Warga sekitar sepontan langsung terbangun Dan berhamburan menuju rumah Abunawas Mereka juga kaget atas kejadian tersebut Sekaligus penasaran melihat pencuri yang sudah terkapar tak berdaya Di lantai yang sudah dihajar oleh istri Abunawas tersebut Mereka kemudian langsung meringkusnya Mengikat dan mengamankannya Tapi istri Abunawas malah kebingungan Maaf Sebenarnya saya tidak bermaksud memukulinya sampai separah ini Apalagi sampai tergeledak terberdaya Saya sebenarnya keliru orang Saya tidak maksud jahat seperti itu Jelas istri Abunawas kepada warga yang berkerumun di situ Oh keliru? Keliru bagaimana maksudnya? Kok bisa keliru? Tanya warga semakin penasaran Jadi gini Tadi dia kan masuk melalui jendela Sudah malam Gelap Saya kan tidak tahu Saya kira adalah suami saya yang baru pulang dari berpesta dengan teman-temannya Biasanya seperti itu Makanya saya langsung gebuk dengan tongkat Karena saya merasa sangat jengkel dan marah Jelas istri Abunawas dengan polosnya menjelaskan kejadian tersebut Tak selang berapa lama kemudian Abunawas pun pulang dari pesta bersama teman-temannya Dia kaget Wajahnya menjadi pucat pasi Melihat banyak orang berkerumun di sekitar rumahnya Langsung dia bergegas lari dengan kencang mendekati kerumunan warga Karena mengira telah terjadi sesuatu yang buruk kepada istri dan keluarganya Kemudian seseorang di situ menceritakan hal yang sebenarnya terjadi Ter kepada Abunawas Wajah Abunawas yang semula pucat pasi berubah menjadi senyum merona dan bahagia Ia berkata Alhamdulillah Untung saja Aku pulang lebih telat lagi dari hari-hari kemarin Aku sebenarnya yang akan mengalami hal seperti ini Kalau saya pulang seperti biasa-biasanya Jelas Abunawas Akhirnya warga di situ pun mengamankan pencuri untuk diterima hukuman di pengadilan Abunawas dengan leganya pulang ke dalam rumah dan selesai masalahnya dengan istrinya Oke cerita tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya pulang tepat waktu ya mas bro ya Iya pak Aji Karena segala sesuatu itu harus kita manage agar semua terjadi dengan baik-baik saja Ngomong apa mas bro kok belipet-belipet gitu Ya intinya gitu lah pak Aji Udahlah malu aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sampai jumpa Jangan lupa untuk like share and comment dan kritikan saran yang membangun ya Assalamualaikum dadah